Intro 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 Terima kasih. Terima kasih. Hilangnya Iksan Almugani, warga pondok tinggi Kota Sungai Penuh, yang juga merupakan siswa SMA Negeri 2 Kota Sungai Penuh, sejak Rabu 1 Januari 2020 di Hutan Danau Kacau, Kecamatan Gunung Raya, Kerinci. Begitu memilukan, hingga memasuki hari yang ke-10, namun Al tak jua ditemukan. Padahal, untuk mencari keberadaan Al, berbagai upaya sudah dilakukan. Mulai dari pencarian lewat tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPPD, TNI, Polri, personil Damkar, dan para relawan sosial yang tergabung dalam sekber KPA Kerinci, hingga melibatkan paranormal dan jasa orang pintar, namun sampai saat ini hasilnya masih tetap nihil. Tim Andalas mempunyai sisi cerita lain dalam menyajikan misterius hilangnya Al di Hutan Danau Kacau, Kerinci. Tim mencoba untuk menggali informasi dari berbagai sumber terpercaya dalam dua sisi pertanyaan antara logika dan hal yang tak logika, antara alam nyata dan tak nyata. Lantas, bagaimana keterangan sumber terpercaya yang kami maksudkan? Misterius hilangnya Iksan Al-Mughoni, kami mulai dari keterangan orang tua Al, Haji Herman Putra. Haji Herman menuturkan, sebelum anak keduanya hilang, dirinya mendapatkan sebuah firasat yang mana terbersih dalam hati orang tua Al untuk menemani Al berlibur bersam. Firasat, memang waktu dia minta izin itu saya memandang dia terbersih dalam hati saya, waktu itu ingin menemani dia acara liburan ini kan? Iya, iya. Dia sudah menyebut tahun baru, perasaan terbersih dalam hati saya mengajak uminya kan? Apa salahnya, sekali-sekali kita ikut dengan rencana anak kita. Tapi saya terpikir lagi dalam pikiran saya, nah ini urusan anak muda, enggak usah ikut. Jadi enggak jadi. Baik, kalau kita boleh berbicara tentang firasat Pak, karena dari awal Bapak juga berbicara soal firasat juga Pak. Bagaimana firasat Bapak saat ini terhadap anak kandung Bapak dengan Al? Apa firasat yang Bapak rasakan saat ini? Saya punya firasat, anak saya masih hidup. Masih hidup. Ini Pak, kita berbicara antara logika dan tidak logika. Logika dalam artian boleh kita katakan Al itu tersesat. Dan di luar logika memang kita juga harus mengakui bahwa ada unsur lain, dunia lain. Nah, apakah Bapak pernah terpikir tentang bagaimana Al itu mungkin berada di dimensi lain? Bapak percaya itu? Di antara dua tadi, antara logika dan tidak logika, antara nyata dan tidak nyata, firasat Bapak itu lebih ke mana Pak? Yang tidak nyata. Yang tidak nyata? Bapak yakin itu? Tapi Bapak juga yakin bahwasannya, insya Allah dan mudah-mudahan Bapak berharap dia akan dikembalikan kepada dunia nyata Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Walau bagaimanapun, pada kenyataan saat ini, sosok Al masih misterius. Lantas, apakah hilangnya Al ada hubungannya dengan dimensi lain yang masih dipercayai oleh sebagian masyarakat Kerinci saat ini? Dan, keanehan serta keganjilan apakah yang ditemukan oleh sekber KPA Kerinci dalam melakukan pencarian Al di hutan Danau Kacau? Simak dan ikuti terus Andalas Kerinci TV pada tayangan kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengetahui info terbaru dari channel ini.